Hola amigos parantos kumahadamangus, gimana kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat ya? Dan akhirnya gak yakin movie udah mencapai 100 ribu subscriber Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan alur dari Heibai Wusuang Yang merupakan ending dari season keduanya Dan seperti biasa, karena season ketiga belum rilis, besok kita akan masuk ke alur cerita lain Dan buat kalian yang selalu nanyain kelanjutan Wugengji, harap bersabar ya Walau katanya season 4-nya bakal rilis tanggal 22 Juli Tapi kita masih harus nunggu episodenya keluar satu persatu dulu guys Karena emang gak mungkin kalau baru keluar satu episode aja langsung kita rekap Daripada dengerin mimin ngoceh terus, kita langsung aja masuk ke videonya Tapi sebelum mulai, harap cek dulu kota kalian Kalau sekarang bisa numpang video tetangga Sansang yang melihat langsung si Yohei bisa menghabisi dua pria di part kemarin Melaporkan hal itu pada Samuel Samuel bilang jika dua orang itu bukanlah apa-apa karena ia masih mempunyai kartu as lainnya Sementara para petugas dari dunia bawah mendapat misi untuk menangkap seorang hantu yang akhir-akhir ini sering membuat kekacauan Sebagian petugas menyergap si hantu yang saat itu sedang memakan korbannya Dan mereka melaporkan pada petugas yang berada di luar gedung Kalau hantu yang mereka buru merupakan anggota seratus hantu dengan peringkat kesembilan bernama Ruomu Tak lama gedung itu tiba-tiba meledak dan kita akan diperlihatkan sosok dari Ruomu ini Berita kekacauan di dunia Black and White itu pun disiarkan di televisi dan didengar oleh Siohei dan Siobai Siohei langsung bilang jika Siobai tak usah khawatir dengan pemberitaan tersebut karena ia akan melindungi adiknya itu Scene lalu berpindah pada ruang ganti di mana seorang wanita bersiap mengikuti final perlombaan lari Wanita itu selama ini menggunakan sebuah obat dan katanya untuk pertandingan final ini ia akan menambah dosisnya Hingga kemudian datang Siohei dan Siobai yang mendapatkan misi menjemput wanita tersebut Karena katanya ia akan mati pada pertandingan kali ini Siobai pun melihat botol obat yang katanya itu adalah penyebab dari kematian gadis tersebut Tapi si gadis malah tak percaya dan mengusir mereka berdua Perlombaan pun akan segera dimulai dan Siohei bilang kalau mereka menunggu gadis itu menyelesaikan lomba dan kemudian akan membunuhnya Siobai berkata kalau sebenarnya gadis itu mengkonsumsi obat tadi karena dia udah ditipu sama pelatihnya Tapi Siohei menjawab kalau itu tak bisa menutupi kesalahannya dan menyuruh Siobai untuk menyelesaikan pekerjaan mereka kali ini Siobai pun merasa jika kakaknya itu telah berubah dan kata Siohei itu karena ia telah tumbuh semakin dewasa Siohei lalu berdiri di hadapan gadis itu membuatnya menyuruh Siohei menyingkir Dan disanalah ia mengetahui jika orang lain tak bisa melihat Siohei dan mulai percaya dengan kata-katanya Karena itu gadis tersebut pun curhat jika ia hanya ingin menjadi atlet profesional agar kehidupannya jadi lebih baik Perlombaan pun dimulai gadis tersebut sangat terobsesi menjadi juara pertama di lomba itu Tapi tak lama muncul Black and Wade yang kemarin bertangkar dengan Siohei dan Siobai dan langsung membunuh wanita tersebut Siohei langsung mengingat wanita yang menasehati mereka agar berhati-hati pada Black and Wade yang sering merebut jiwa untuk meningkatkan kinerja mereka sendiri Keadaan pun semakin memanas antara dua pasangan Black and Wade warrior ini hingga akhirnya terjadi pertarungan Siohei dengan salah satu dari mereka Siohei pun bisa dikalahkan membuat Siobai marah dan bergantian menyerang pria itu Namun akhirnya Siobai pun kalah dalam pertarungan Kedua Black and Wade itu bersiap membunuh Siohei dan Siobai Membuat Siobai bersiap menggunakan kekuatan roh tanpa batasnya Tapi belum juga menggunakan kekuatan itu, Ruomu lalu datang di hadapan mereka berempat Membuat dua Black and Wade itu mengurungkan niatnya membunuh Siobai dan juga Siohei Melihat kesempatan itu, kakak beradik ini pun melarikan diri dari sana karena Siohei menyadari kekuatan Ruomu yang termasuk 10 besar dari 100 hantu Samoer pun kemudian datang menemui Ruomu yang udah berhasil ngalahin Black and Wade warrior tadi Samoer bilang Ruomu salah sasaran karena emang yang mereka cari adalah Siobai Ruomu pun akhirnya memakan para Black and Wade warrior itu dan Sin kembali berpindah pada Siohei dan Siobai yang melaporkan kejadian itu pada guru Zhong Tapi kemudian Ruomu bisa menemukan mereka berdua Ruomu pun langsung menyerang dan berhasil melubangi tubuh Siohei Saat akan menangkap Siobai, Siohei pun akhirnya berubah dalam wujud iblis dan bisa meregenerasi tubuhnya Siohei membuat Ruomu terpental hanya dalam satu kali pukulan aja Tapi karena ia masih terluka oleh serangan tadi, membuat Siohei lemah dan bisa kembali diserang oleh Ruomu Saat si Ruomu akan membunuh Siohei, Siobai melindungi kakaknya dan akhirnya mengeluarkan kekuatan yang sangat dahsyat Saking dahsyatnya kekuatan Siobai bisa membuat semua orang yang ada di sekitar situ tak sadarkan diri Siohei yang terbangun pun mencari keberadaan adiknya dan menemukan Siobai yang udah mengalahkan Ruomu Tubuh Siobai diselimuti oleh cahaya keemasan dan saat Siohei mendekatinya, Siobai menyuruhnya menjauh karena katanya sebentar lagi ia akan pergi Dan itu karena Siobai udah menggunakan kekuatan yang sebenarnya tak bisa ia kendalikan sepenuhnya Dan bisa membahayakan semua orang termasuk Siohei Tapi Siohei akhirnya bisa meyakinkan Siobai dan memeluk adiknya itu Hingga tak lama, Zhong pun datang dan dengan bulu unicornnya menyegel kekuatan Siobai sementara waktu Bai Long pun ikut membantu dengan mengerahkan pasukannya membereskan kekacauan yang diakibatkan oleh kekuatan Siobai Mereka berdua pun kembali ke dunianya Dan terlihat kalau Siobai mulai baper sama Siohei Karena emang keduanya ini gak ada hubungan darah sama sekali dan bukan kakak adik beneran Saat akan pulang, ada seorang wanita yang memanggil mereka dan memberitahu jika malam nanti ada sebuah festival Yang dinamakan festival hantu di kota mereka Wanita itu mengajak Siohei untuk menjadi pasangannya Tapi si Siohei menolak dan lebih memilih pergi bersama Siobai Mereka berdua pun bersenang-senang hingga Siobai pergi ke toko giyok dan melihat sebuah kalung berbentuk yin dan yang Pemilik toko bilang kalau kalung itu bisa menyatukan takdir sepasang kekasih Membuat Siobai tertarik dan kemudian membelinya Saat keluar dari toko, Siobai tanpa sengaja bertemu dengan Dongting dan juga Fufu Si Siobai memanggil Dongting dengan sebutan mama Tapi terlihat Dongting tak mempedulikan Siobai dan malah meninggalkannya Siohei yang melihat kejadian itu pun lalu mengejar Siobai Siobai akhirnya menceritakan jika Dongting adalah ibunya Tapi Dongting membenci Siobai karena kekuatan tangannya Yang ia anggap sebagai kutukan karena bisa membunuh orang-orang di sekitarnya Hingga akhirnya Siohei memasangkan kalung yin dan yang pada Siobai bertepatan Dimulainya pesta kembang api yang membuat Siobai melupakan kesedihannya itu Sementara di tempat lain kekacauan sedang terjadi Dan ternyata sang penyerang adalah si Sansang yang udah kembali ke ukuran semula guys Lusu yang menerima laporan tersebut lalu ditemui Lei yang katanya kekacauan tak hanya terjadi di tempat itu aja Kembali pada Siohei dan Siobai yang melihat kebakaran terjadi tak jauh dari tempat mereka Dan bergegas menuju ke sana Sementara di markas lusu dan yang lainnya menyelidiki kebakaran yang terjadi di enam tempat sekaligus Dan menemukan ternyata para penyusup sedang membuat sebuah diagram pemanggilan setan Dan target selanjutnya adalah rumah Zhong yang tepat berada di tengah diagram tersebut Bener aja karena si Sansang lagi membakar rumah Guru Zhong dan membuat diagram di sana Tapi kemudian Siohei dan Siobai datang ke sana juga Si Sansang menyombongkan diri kalau dia berbeda dengan sebelumnya Tapi akhirnya ia pun bonyok di tangan Siohei dan juga Siobai Sansang lalu menceritakan kalau ia membuat diagram agar bosnya bisa masuk ke dunia Black and Wet Saat Siohei dan Siobai lengah, Sansang pun akhirnya menyelesaikan diagramnya Hingga muncul sebuah portal di hadapan Siohei dan juga Siobai Samoher yang katanya iblis kuat yang bahkan diusir dari neraka Lalu muncul dari dalam portal dan langsung menghampiri Siobai yang selama ini ia cari Dan ternyata Siobai adalah anak dari Samoher lalu season 2 pun selesai Oke karena videonya udah abis, gue Ege undur-undur dan gak yakin movie, pamit Terima kasih Terima kasih.